Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Alchemy of Soul TVN telah membagikan pre-release untuk episode ketiga Mudok terlihat mengintip Soe Yul di balik rak buku guys Disitu Soe Yul sedang membaca buku Nampaknya Mudok ketahuan Pak Donggu guys Dan akhirnya dia bertemu dengan Soe Yul Soe Yul dan juga Mudok akhirnya bersembunyi di suatu tempat Karena para pengawal dari Songrim ini akan berganti baju Mudok dan Soe Yul terjebak di tempat itu guys Mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa Namun ternyata Mudok mempunyai misi lain terhadap Soe Yul Dia kemudian mendekat Soe Yul dan ternyata dia ingin mengetahui cara Soe Yul bernapas Nah Mudok akhirnya melihat ke perut Soe Yul dan tak lama kemudian dia menekan perut Soe Yul Dia meletakkan perutnya di pinggang Soe Yul dan kemudian mendorongnya guys Hal ini pun membuat Soe Yul tidak nyaman dan merasa sesak Mudok pun kemudian menghitung bagaimana cara Soe Yul bernapas Nah inilah ekspresi dari Soe Yul ketika perutnya ditekan oleh Mudok guys Namun Yul tidak bisa berbuat apa-apa karena para pengawal Songrim belum keluar Kemudian setelah semua pengawal ini keluar Soe Yul akhirnya mendorong Mudok dan dia pun keluar dari tempat tersebut Mudok pun mengikuti Soe Yul keluar guys Nah disini Soe Yul langsung marah kepada Mudok Dia mengatakan kalau dia tahu Mudok karena Mudok tadi bersama dengan Jangguk Dan Mudok pun masih berharap dia bisa memeluk Yul lebih lama Yul semakin kesal kepada Mudok Akhirnya dia pun kembali bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut kepadanya Nah Mudok ini masih mengincar untuk memeluk Yul guys Akhirnya tanpa berpikir panjang ketika Yul kembali kesal kepada Mudok Mudok langsung mengatakan kalau dia mencintainya guys Hal itu pun membuat Yul nampak shock dan juga kaget Tanpa berpikir lama akhirnya Mudok pun kembali melancarkan aksinya untuk memeluk Yul Namun langsung ditangkis oleh Yul dengan kekuatannya Sehingga membuat Mudok ini jatuh Nah Mudok mengatakan kalau itu sakit guys Akhirnya Yul pun terlihat sedikit panik Namun Mudok kembali memeluk Yul dan disitu Tangan Mudok ternyata meraih fluid yang dibawa oleh Yul Sehingga membuat fluid itu terjatuh Mudok nampaknya akan meniup fluid tersebut Dan hal itu akan membuat Yul nampak terkejut Karena jiwa Mudok ini adalah jiwa naksu Oke kita nantikan episode ketiga Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya